Hai muter ya oke oke di sini sudah bagus oke balik lagi di channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya kedatangan sebuah apa ya ini alat cukur ya merknya dari smate sorry banget ini backgroundnya berantakan banget belum dirapihkan karena lagi benerin blender juga jadi ini sebenarnya punya subscriber saya juga eh ceritanya beliau ini membetulkan blender ya nah ini membetulkan blender tapi katanya sekalian benerin alat cukurnya juga Oke nggak papa kita langsung eksekusi saja kita lihat seperti apa kerusakannya Oke langsung aja kita buka us seperti ini ya mewah sekali ya kelihatannya ya merknya smate merknya smate katanya tidak menyala ya ya betul ya jadi tidak menyala ini pisau cukurnya bisa cukurnya dilepas dulu Nah jadi betul nih ada tombol di sini dan tidak menyala sama sekali Oke langsung aja kita kita lihat ini dicat juga gak mau katanya ya jadi langsung aja kita buka ya dalamnya seperti apa Oke saya butuh obeng plus ya kecil kita buka bagian atasnya ada dua buah baut ada dua buah baut Oke nah bentar nah ini udah ini bautnya cukup panjang juga ya cukup panjang bautnya Oke langsung aja buka dua-duanya oke nah selanjutnya kita tinggal tarik nah ini ada lagi ya Oke ini bagian apanya nih ini bagian motor ya Nah ini kelihatan ini motornya nah ini bagian motor ya jadi dia berputar sebenarnya kayak gini nah oke di sini ini ada dua baut lagi kecil kita buka lagi jadi sudah membuka 4 baut dengan yang ini kecil Oke sudah selanjutnya kita tinggal coba tarik ya kita coba tarik eh kita coba tarik ya Nah ini dia sudah muncul nah ini di dalam seperti ini ternyata dalamnya simpel banget ini ada modul ini ada modul charging modul untuk eh mengatur putaran si apa ini motornya dan ini ada baterainya nah ini tadi dicas gak bisa di tombol ini pun nah ini tombol ini ya mengaktifkannya ini pun gak nyala katanya Oke kita cek dari baterainya dulu lalu seperti biasa kalau kalau ada eh alat elektronik kemudian di dalamnya ada baterai itu kerusakan itu pertama periksa dari baterainya dulu ya Oke kita lihat tadi baterainya dulu nah disini sih ada spek baterai ya ini baterai apa sih nah ini baterainya tipenya 14 430 650 mAh jadi kalau nanti pengen ganti harus tipenya yang sama yang ukurannya segini 14 430 oke saya mau lepas dulu ini ada baterai kemudian di belakangnya disolder jadi harus saya lepas dulu Oke baterainya sudah saya lepas Nah kita pastikan ini baterainya bis masih bisa dipakai atau tidak saya coba ukur menggunakan tegangan report meter ya cek tegangannya dulu apakah memang dia dia ada tegangan atau tidak Nah lihat nggak ada sama sekali nol jadi baterainya nol ya Oke langsung aja kita buka di dalam ini ada apa-apa aja takutnya ada BMS gitu ya Jadi kalau ada BMS nya kita coba ambil BMS nya kalau nggak ada jadi ya di jumper aja kita cukup ganti dengan baterai yang ikutnya sama ah nggak ada ya jadi dalamnya cuma gini doang nah jadi di dalam sini tidak ada BMS Oke langsung aja kita cari baterai yang ukurannya sama percet seperti ini dan kebetulan saya sudah membelinya ya ini ada spare part nah ini dia ya ini ukurannya sama ya Oke ini ukurannya sama 14 430 ya nanti kita coba kita ganti dulu baterainya dengan yang ini dan mungkin buat kalian yang sama kasusnya nanti baterai ini saya taruh di deskripsi aja ya link pembeliannya biar kalian misalkan gak repot-repot mencari di mana sih belinya nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi oke jadi sini sudah diganti baterainya ya ini sudah dipasang udah diganti sama yang lebih bagus lagi dan kita cek kita tekan tombol ini kalau dia normal halusnya nyala nah berputar ya ini berputar lampunya juga nyala Oke jadi fix nanti tadi tuh rusaknya ada di baterai baterainya sudah drop ya sudah tidak bisa dipakai lagi nah ini mesinnya sudah normal dan kita pasang lagi ya kita pasang lagi ke casingnya seperti ini Oke ya jadi tinggal dibaut lagi seperti yang tadi Oke kita coba dulu sebelum baut ketekan muter muter ya oke oke disini sudah bagus sudah normal kita coba pasang lagi bautnya kita pasang lagi bautnya sekali satu lagi jadi fix rusaknya ada di baterai ya jadi alat-alat yang di cas-cas seperti ini maupun blender ini ini apa nih lelah cukur ya itu biasanya rusaknya ya umur baterainya sudah habis ya gitu oke jadi harus diganti nah sebelum kalian coba perbaiki ke tempat servis ya mungkin kalian bisa coba dulu sendiri ini mudah seharusnya oke tidak perlu kalian khususnya jadi cukup ikutin aja video ini kalian bisa oke nah seperti ini ya nanti dia bergeser kalau dipasang cuma kan jadi nggak kelihatan ya kalau dipasang ini nyalanya kelihatan pisaunya bergetar nah oke sip oke thank you sudah menonton sampai beres nanti link pembeliannya ada di deskripsi silahkan berikan komentar kalian ya dan jangan lupa di subscribe thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nirah nirah apa see so nirah